Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih Masih di channelnya Flavikasi Hari ini Flavikasi mau bikin resep Masakan ikan asin Wah ini enak banget Apalagi kalau nanti kita maemnya Pakai jangan gori Kemarin aku udah bikin, kalau misalnya sudah tanya Nanti linknya aku taruh di deskripsi box Nah ini Selain ada ikan asin Untuk bahan-bahan lainnya, disini kita siapkan Tomat, ini aku pakai tomat merah Flavis juga bisa pakai Tomat hijau Ataupun dicampur tomat merah dan hijau Berwarna juga gak apa-apa Kemudian ini tomatnya akan kita potong Kotak-kotak Kemudian setelah ini Kita siapkan cabai hijau yang besar Ini akan kita potong Serong-serong, ini kita pakai Agak banyak ya cabainya Karena nanti ini bukan cuma untuk bumbu Flavis Tapi nanti kita juga maem untuk launya Kemudian Setelah ada tomat dan juga cabai Disini kita siapkan cabai rawit merah Supaya nanti rasanya itu lebih pedes Kalau misalnya Flavis gak terlalu suka yang pedes banget Digantikan aja pakai cabai merah yang besar ya Biar nanti masakannya lebih berwarna Kemudian disini kita siapkan bawang merah Ini bawang merahnya cukup kita iris tipis-tipis aja Seperti ini Kemudian Kalau sudah selesai Kita tambahkan lagi bawang putih Ini bawang putihnya juga cukup kita iris-iris Jadi masakannya hari ini praktis cukup semua diiris Tidak ada yang dibulek ataupun di blender Kemudian kalau semua bumbu sudah siap Disini kita akan goreng terlebih dahulu Ikan asin ini sudah dicuci Jadi biar tidak terlalu asin ya Kemudian kita akan goreng Sampai nanti warnanya kecoklatan dan juga mateng Jangan lupa dibalik-balik ya Kalau sudah mateng Kita akan angkat Kita akan sisihkan Setelah ini Baru kita akan tumis Bumbu-bumbunya Nah ini minyaknya biarin aja Aku pakai bekas minyak Untuk goreng ikan asin Pertama-tama kita akan gongsong terlebih dahulu Bawang putih dan juga bawang merahnya Kemudian kalau sudah harum Masukkan cabai hijau dan juga cabai rawit merahnya Kita akan gongsong lagi Sampai nanti harum Baru setelah ini kita akan masukkan Ikan asinnya Nah tomatnya juga kita masukkan sekalian Nah ini yang tadi aku bilang Ini namanya kecombrang Flavish Ini aromanya itu enak banget Kalau aku nyebutnya ini Bumbu magic namanya Karena dia punya aroma yang khas banget Ada beberapa orang yang tidak suka dengan kecombrang Itu boleh ditiadakan Tapi kalau bagi Flavish yang suka Wajib untuk dimasukkan Kemudian temakan lagi gula pasir Dan air Airnya itu sedikit aja Jangan terlalu banyak ini Biar Bumbunya itu lebih tercampur gitu Kemudian kita akan Aduk-aduk lagi Ini masaknya udah gak usah lama-lama lagi Cuma diaduk-aduk sebentar Habis itu nanti kita angkat Ini sudah matang Sekarang kita angkat Kita langsung sajikan Di meja makan Ini enak banget Nanti kalau kita mau pakai Nasi yang anget Terus ada jangan gorinya Terima kasih banyak ya Sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavikasi Ketemu lagi dengan aku Kasih Masih di channel Flavikasi Hari ini Flavikasi Mau bikin resep bergedel Ini resep bergedel Kentangnya yang masih Benar-benar jadul banget Dan original banget Jadi nanti kita gak pakai Bahan tambahan Apapun misalnya kayak Daging, daun bawang Benar-benar goreng Itu gak sama sekali Jadi ini benar-benar Resep bergedel Yang original Dan jadul Ini kita siapkan Kentangnya sebanyak 1 kg Kemudian kentangnya kita kupas Lalu kita potong tipis-tipis Setelah ini Kita akan goreng Sekarang kita siapkan wajan Kemudian beri minyak Kalau sudah panas Masukkan kentang Yang sudah Kita potong tipis-tipis Nah Aku waktu itu pernah bikin Kentang yang versi dikukus Atau direbus kentangnya Tapi menurut aku Paling enak itu Versi yang kentangnya digoreng Nah ini kentangnya Kalau sudah mateng Kita akan angkat Kemudian Kita akan sisihkan Setelah ini Kita akan siapkan bumbunya Untuk bumbunya Disini kita cuma pakai Bawang putih Dan juga merica Kemudian Ini mericanya Kita ulek Dan bawang putihnya Kita akan kita ulek Sampai nanti halus Nah kalau misalnya Sudah halus Kita akan angkat dulu Kemudian kita akan sisihkan Nah setelah ini Bekas Ulekannya ini Tidak usah dicuci Karena kita mau pakai Untuk ngulek Kentangnya Jadi kentangnya Sudah digoreng Kemudian Kemudian akan kita ulek Nah disini aku mau kasih Tips ke flapis Kalau misalnya Bikin bergedel Kentangnya cari Yang kentang kuning Jangan yang kentang putih Kalau kentang putih itu Nanti Jadi mafur Teksturnya Tapi kalau kentang yang kuning Dia teksturnya Buket Nah kalau sudah halus Kita akan Masukkan dalam mangkuk Dan kita akan haluskan Semua kentang Sudah digoreng Kemudian Tambahkan lagi telur Telurnya cukup Satu butir aja Kemudian garam Secukupnya Dan penyedap rasa Secukupnya Nah setelah ini Kita akan aduk rata Ini aku ngaduknya Pakai tangan Tanganku sudah Dijuci dengan bersih ya Tapi kalau misalnya Papis gak suka Bisa juga pakai Sarung tangan Nah ini kan kita Uleni Sampai nanti Tekstur adonannya Itu sudah Kalis Kayak gini Ini tandanya Sudah selesai Kemudian setelah ini Kita akan ambil Sedeng aja Gak usah terlalu gede Kemudian kita akan Bentuk Caranya kita Bulatkan Kemudian Kita pipihkan Seperti ini Nah ini Akan kita Lakukan semua Sampai selesai Kalau misalnya Flavis mau bikinnya Untuk model tumpeng Itu biasanya Gak pipih Kayak gini Biasanya dia lebih Kayak Bulat lonjong Itu juga Boleh banget Nah kemudian Untuk Bahan balurannya Disini aku pakai Dua butir telur Kemudian Beri sedikit garam Setelah ini Kita akan aduk rata Kalau sudah tercampur rata Kita akan masukkan Beberapa Adonan kentang Yang sudah kita bentuk Nah kemudian Kita akan aduk ratakan Nah setelah ini Kita siap untuk Menggorengnya Nah untuk menggorengnya Disini Pakai apinya Yang sedeng aja ya Jadi jangan terlalu besar Dan juga Jangan terlalu kecil Banget Nah disini Flavis Nggak usah khawatir Hancur Karena kita pakai Kentangnya Kentang yang kuning Dan juga tadi Adonannya kita Kasih telur Dan juga Balurannya kita Kasih telur Jadi Nanti teksturnya Bener-bener Padet Dan juga Buket banget Nah ini sudah mateng Warnanya cantik Banget ya Bentuknya juga Cantik banget Sekarang Kita akan angkat Kita akan sisihkan Kemudian Ini langsung aja Kita siapkan Di meja makan Ini cocok untuk Memang pakai Nasi Ataupun Lauk campuran Soto Ataupun Mau nasi Tumpeng Juga boleh Terima kasih banyak Yang sudah Menaskan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Ya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi Dengan aku Kasih Masih di channel Flavikasi Hari ini Flavikasi Mau bikin resep Masakan tahu Kebetulan Flavikasi itu Suka banget Sama yang namanya tahu Apalagi tahu Di tempatnya Flavikasi Di kebumen Itu benar-benar Enak banget Dan hari ini Kita akan bikin Semur tahu Kemudian Untuk bahan-bahannya Disini Kita siapkan Ada bawang merah Bawang putih Kemiri Dan juga Ada merica bulat Nah semua bahan ini Akan kita Haluskan ya Disini aku akan Menghaluskannya Menggunakan blender Nah ini Perlebih gampang Halusin ya Beri sedikit air Ataupun Minyak juga boleh Ini bumbunya sudah Halus Sekarang Siapa masaknya Siapkan wajan Dan beri minyak Kalau sudah panas Masukan cinggu Yang sudah tadi Kita haluskan Kemudian Kita akan Gongsong cinggu Sambung cinggu Sambung cinggu Sambung cinggu Sambung cinggu Dan warnanya Dia sudah mulai Soklatan Kemudian Disini kita akan Tambahkan lagi Daun salam Sereh Kemudian ada Lengkuas Jahe Disini ada Kayu manis Kemudian Disini ada Kembang lawang Kemudian Disini ada Cengkeh Dan disini Kita tambahkan lagi Kapul lada Sekarang Kita akan Gongsong lagi Cinggu Diterima Dengan Sumbu Aromatik Lainnya Biar semua Bahan Sampai Nanti Berbau Harum Banget Nah Kira-kira Tekstur Warnanya Sudah Kayak Gini Fluffy Sudah Mulai Soklatan Dan Ini Sudah Wangi Banget Baru Kita Akan Masukkan Tahunya Nah Setelah Ini Kita akan Asik-asik Rata Oh Ya Selain Pakai Tahu Genis Kuning Gini Fluffy Kita Bisa Pakai Tahu Coklat Ataupun Fluffy Kita Bisa Pakai Tahu Putih Kemudian Disini Kita Akan Tambahkan Lagi Secap Manis Kemudian Disini Kita Tambahkan Lagi Ada Gula Pasuk Sebutnya Gula Sebutnya Gara Sebutnya Sebenernya Kalau Bikin Semur Enaknya Taka Gula Jawa Fluffy Cuman Gula Jawanya Plafikasi Lagi Habis Jadi Taka Gula Putih Kemudian Disini Kita Tambahkan Lagi Air Setelah Ini Kita Akan Aduk Aduk Rata Nah Pertama Kita Akan Masak Pakai Api Besar Dulu Sampai Nanti Mendidih Baru Setelah Itu Kita Kencilkan Apinya Kita Akan Terus Masak Jangan Lupa Sesekali Di Aduk Biarkan Sampai Nanti Bumbunya Benar Benar Ngerese Banget Kedalam Tahunya Jadi Benar Benar Kita Pakai Api Yang Cenderung Kecil Supaya Bumbunya Bumbunya Resep Kedalam Tahunya Sampai Nanti Dirasa Sudah Cukup Matang Dan Meresap Kayak Gini Nah Ini Sudah Enak Banget Rasanya Ini Sudah Siap Kita Hidangkan Di Meja Makan Ini Cocok Banget Kalau Misalnya Flavis Mau Nasi Uduk Ini Cocok Banget Untuk Lauk Pendamping Ataupun Mau Pakai Nasi Putih Pun Juga Enak Banget Terima kasih Banyak Sudah Menyaksikan Video Flavikasi Hari Ini Semoga Kalian Suka Dan Mencobanya Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Dadah Hai Flavis Ketemu Lagi Dengan Aku Kasih Masih Di Channel Flavikasi Hari Ini Flavikasi Mau Bikin Resep Masakan Yang Hampir Semua Orang Indonesia Suka Hari Ini Kita Mau Bikin Masakan Dari Sambal Yang Super Enak Dan Super Pedas Banget Nah Ini Jengkolnya Supaya Baunya Tidak Terlalu Sengar Banget Jengkolnya Direbus Terlebih Dahulu Kemudian Setelah Direbus Kita Akan Potong Potong Tipis Tipis Kayak Gini Kalau Sudah Dipotong Tipis Tipis Kita Akan Sisihkan Kemudian Setelah Ini Baru Kita Akan Tambahkan Atau Kita Siapkan Bahan Bahan Lainnya Nah Disini Kita Siapkan Ada Tempe Ini Tempenya Aku Siapkan Sebanyak Kurang Lebih 200 Gram Kemudian Disini Tempenya Juga Akan Kita Potong Tipis Tipis Memanjang Biar Senada Dengan Cengkolnya Kalau Tempenya Sudah Dipotong Potong Kita Sisihkan Dulu Setelah Ini Baru Kita Akan Siapkan Bumbu Sambalnya Bumbu Sambalnya Disini Sudah Komplik Banget Disini Aku Pakai Cabai Rawit Dan Cabai Merah Keriting Yang Agak Banyak Nanti Pedas Banget Kemudian Setelah Ini Tambahkan Kemiri Kemudian Disini Ada Kunir Ada Bawang Merah Dan Juga Ada Bawang Putih Bumbu Ini Akan Kita Haluskan Disini Aku Haluskan Menggunakan Blender Lagi Juga Bisa Ngulek Kalau Mau Ini Tambahkan Sedikit Air Lebih Gampang Untuk Menghaluskannya Atau Kasih Minyak Pun Juga Boleh Harus Air Kalau Sudah Halus Sekarang Kita Akan Goreng Terlebih Dahulu Tempenya Kita Akan Goreng Sampai Nanti Warnanya Kecoklatan Dan Kering Seperti Ini Ini Tandanya Sudah Matang Kemudian Kita Akan Angkat Kita Sisihkan Baru Kita Akan Goreng Jengkolnya Ini Goreng Jengkolnya Tidak Usah Sampai Terlalu Yang Kering Banget Karena Nanti Malah Takutnya Keras Karena Tadi Kan Sudah Direbus Sudah Empuk Nah Ini Kita Gorengnya Sebentar Aja Nah Kira-kira Kayak Gini Flavis Gorengnya Seperti Aja Kemudian Kita Akan Angkat Kita Kasih Sihkan Setelah Ini Kita Akan Gongsong Bumbu Sudah Tadi Kita Haluskan Ini Minyaknya Aku Kurangin Biar Tidak Kebanyakan Kemudian Kita Aduk Aduk Biarkan Nanti Sampai Wangi Kemudian Tambahkan Lagi Daun Salam Daun Salam Karena Lebar Lebar Jadi Aku Potek Potek Lebih Kecil Kita Akan Tumis Lagi Sampai Nanti Aromanya Harum Dan Udah Nggak Ada Bau Langu Cabek Kira-kira Udah Mateng Kayak Gini Selalu Sudah Tamat Baru Kita Akan Tambahkan Lagi Sedikit Air Nah Setelah Ini Kita Akan Tambahkan Lagi Garam Secukupnya Penyedap Rasa Secukupnya Gula Pasir Secukupnya Kemudian Disini Kita Akan Aduk Aduk Lagi Biarkan Sampai Nanti Mendidih Lagi Bumbunya Kemudian Baru Setelah Ini Kita Akan Masukkan Tempe Dan Juga Jengkol Kemudian Kita Akan Aduk Aduk Lagi Biarkan Semua Bahan Dan Bumbu Tercampur Rata Dan Kita Akan Sedikit Kecilkan Apinya Biar Bumbunya Lebih Ngeresep Nah Pada Saat Terakhir Kita Tambahkan Lagi Lengca Atau Cikokat Kalau Misalnya Flavus Mau Kalau Enggak Juga Dibiadakan Enggak Apa Kemudian Setelah Ini Kita Aduk Aduk Lagi Sampai Nanti Dia Agak Sedikit Kering Seperti Ini Nah Ini Sudah Mateng Aromanya Sudah Harim Banget Rasanya Sudah Enak Banget Sekarang Kita Langsung Siapkan Di Meja Makan Wah Ini Enak Banget Kalau Kita Makan Pakai Nasi Yang Masih Kemumpul Untuk Sarapan Enak Untuk Makan Malam Enak Untuk Makan Siang Juga Enak Masih Banyak Sudah Menyaksikan Video Flavikasi Hari ini Semoga Kalian Suka Dan Cobanya Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Ya Dadah Hai Flavis Ketemu Lagi Dengan Aku Kasih Masih Di Channel Flavikasi Hari Ini Flavikasi Mau Bikin Resep Masakan Dari Oyong Biasanya Kita Masak Oyong Cuman Sayur Bening Hari Ini Kita Bikin Jangan Oyong Jangan Oyong Artinya Masakan Berkuah Dan Bersantan Kalau Dibilang Itu Jangan Nah Hari Ini Kita Bikin Jangan Oyong Aku Tadi Kurang Lebih Aku Timbang Sebanyak 500 Gram Ini Oyong Kita Bersihkan Bagian Kasarnya Kemudian Setelah Ini Kita Potong 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 Agak Tebel Karena Nanti Kita Masak Agak Lama Setelah Dipotong Potong Semuanya Kita Sisihkan Kemudian Disini Akan Kita Tambahkan Lagi Bahan Lainnya Yaitu Tempe Tempenya Aku Siapkan Seperti Dua Bungkus Ini Aku Sengaja Belinya Itu Yang Masih Belum Jadi Jadi Nanti Kalau Kita Masak Masih Ada Krius Krius Dari Kedelainya Itu Enak Rasanya Kalau Sudah Dipotong Potong Disini Kita Tambahkan Lagi Ada Teri Teri Nanti Kita Cuci Bersih Kemudian Setelah Ini Kita Akan Siapkan Bumbunya Disini Ada Kemiri Kemudian Bawang Merah Kemudian Ada Bawang Putih Dan Kita Tambahkan Lagi Kunir Kemudian Tambahkan Lagi Cabai Keriting Kalau Lebih Pedas Boleh Tambahkan Cabai Rawit Tambahkan Lagi Ketumbar Dan Beri Sedikit Air Supaya Nanti Lebih Gampang Untuk Menghaluskannya Nah Ini Sudah Halus Sekarang Kita Akan Siapa Masak Pertama Kita Akan Goreng Terlebih Dahulu Tempenya Kita Akan Goreng Sampai Nanti Tempenya Mateng Dan Kering Dan Warnanya Sudah Kuning Kemasan Kayak Gini Sudah Mateng Sekarang Siap Kita Angkat Kemudian Setelah Ini Kita Akan Letakkan Dalam Piring Atau Mangkuk Kalau Sudah Kita Akan Goreng Juga Terinya Ya Nanti Kita Goreng Terinya Sampai Nanti Matang Kalau Sudah Matang Kita Angkat Kemudian Kita Akan Sisihkan Ini Minyaknya Tidak Usah Kita Ganti Kita Langsung Aja Pakai Untuk Menumis Bumbu Yang Sudah Tadi Kita Haluskan Kemudian Kita Aduk Aduk Biarkan Sampai Nanti Aromanya Harum Baru Setelah Itu Kita Akan Tambahkan Daung Salam Dan Juga Kita Pakai Lengkuas Kemudian Setelah Ini Kita Aduk Aduk Kita Kita Akan Temis Lagi Pastikan Bumbunya Bener Bener Mapeng Banget Dan Tidak Ada Bau Languk Sama Sekali Tidak Kira Teksturnya Sudah Kayak Gini Klasis Jadi Kita Masukkan Oyong Kenapa Bumbunya Terus Bener Bener Sampai Tanek Karena Oyong Itu Kita Masak Tidak Lama Lama Banget Jadi Misalkan Bumbunya Sudah Mateng Dan Tanek Kemudian Setelah Ini Kita Akan Tambahkan Lagi Santan Ini Santannya Aku Pakainya Sengaja Tidak Kental Supaya Dia Nanti Kalau Tidak Enek Ini Akan Kita Masak Kemudian Disini Kita Akan Tambahkan Lagi Gula Jawa Untuk Garam Flavis Nanti Aja Belakangan Karena Nanti Kita Tambahkan Teri Jadi Kadang Terinya Sudah Asin Menyesuaikan Aja Kurangnya Seberapa Jadi Lebih Belakangan Aja Kemudian Kalau Misalnya Sudah Mendidih Santannya Kita Masukkan Teri Dan Tempe Aduk Aduk Biarkan Sampai Nanti Mendidih Lagi Dan Matang Nanti Flavis Bisa Koreksi Rasa Kalau Kurang Garam Baru Tambahkan Garam Kalau Misalnya Lebih Sedip Lagi Tambahkan Penyedap Rasa Ini Sudah Matang Sekarang Kita Langsung Aja Siapkan Di Meja Makan Enak Banget Kita Pakai Nasi Anget Terima kasih Banyak Yang Sudah Menyaksikan Video Flavikasi Hari ini Semoga Kalian Suka Dan Mencobanya Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Dadah 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 Hai Flavis Ketemu Lagi Dengan Aku Kasih Masih Di Channel Flavikasi Hari ini Flavikasi Mau Bikin Resep Tumisan Nangka Muda Ini Nangkanya Kita Potong Sekecil Mungkin Atau Dicacak Atau Dicincang Kemudian Setelah Itu Kita Akan Rebus Terlebih Dahulu Nangka Yang Sudah Tadi Kita Cincang Ini Supaya Getah Getah Itu Hilang Dan Juga Nanti Pada Saat Kita Tumis Tumis Tidak Usah Terlalu Lama Karena Nangkanya Sudah Matang Dan Sudah Empuk Nah Ini Akan Kita Rebus Kurang Lebih 20 Menit Kalau Misalnya Sudah 20 Menit Atau Kira Kira Sudah Empuk Kita Akan Angkat Nah Setelah Ini Kita Akan Sisihkan Dan Kita Akan Siapkan Bumbu Dan Bahan Bahan Lainnya Untuk Bumbunya Pertama Kita Siapkan Kecombrang Atau Ada Yang Bilang Bunga Kincung Atau Bunga Honje Kalau Bunga Flavikasi Ngomongnya Bunga Kecombrang Ini Nanti Bikin Aroma Tumisan Angkanya Jadi Semakin Wangi Dan Rasanya Enak Enak Kemudian Disini Kita Akan Tambahkan Lagi Cabek Disini Aku Pakainya Cabek Dan Juga Cabek Keriting Biar Mantep Nanti Tapi Kalau Misalnya Flavis Nggak Suka Pedas Cabek Rawit Boleh Dikurangin Atau Ditiadakan Juga Gak Apa-apa Kemudian Setelah Ini Kita Akan Tambahkan Lagi Brambang Atau Bawang Merah Bawang Kita Pakainya Yang Banyak Supaya Nanti Masakannya Semakin Sedep Dan Juga Gurih Nah Selain Ada Bawang Merah Kita Akan Tambahkan Lagi Bawang Putih Kemudian Bawang Putih Kita Potong Tipis Tipis Kemudian Setelah Ini Kita Akan Tambahkan Lagi Bumbu Lainnya Disini Kita Pakai Ada Lengkuas Lengkuas Boleh Dikeprek Boleh Dipotong Tipis Kemudian Ada Serai Ini Satu Batang Aja Boleh Dipotong Dan Boleh Dikeprek Setelah Ini Kita Tambahkan Lagi Daun Salam Dan Yang Paling Penting Ini Ada Petek Terus Kalau Bawang Dan Bumbu Sudah Siap Sekarang Kita Siapkan Masaknya Siapkan Wajan Dan Minyak Kalau Sudah Panas Terlebih dahulu Kita Akan Tumis Bawang Putih Dan Juga Bawang Werah Sampai Layu Dan Terboharum Baru Setelah itu Kita Akan Masukkan Bumbu Lainnya Tadi Ada Salam Ada Serai Ada Laos Ada Bumbunya Layu Dan Juga Harum Tapi Tidak Belah Terlalu Kering Banget Kemudian Baru Masukkan Langkah Yang Sudah Tadi Kita Repis Jauh Tidak Hulu Kemudian Kita Aduk Aduk Biarkan Semua Bumbu Dan Bahan Tersampu Rata Seperti Ini Baru Nanti Kemudian Kita Akan Tambahkan Lagi Bumbu Lainnya Disini Kita Akan Tambahkan Lagi Ada Gula Bawa Kemudian Ada Darang Ketukuknya Bumbu Ketukuknya Kemudian Disini Kita Tambahkan Lagi Air Buk Buk Berasa Flavis Sesuatu Dengan Selaranya Flavis Kalaupun Flavis Tidak Pakai Buk Berasa Ini Rasanya Udah Enak Tidak Bumbu Bumbunya Itu Udah Komplit Banget Kemudian Setelah Ini Kita Akan Tutup Supaya Bumbunya Lebih Ngersep Lagi Kemudian Kalau Kira-kira Sudah Ada Asat Kita Aduk Lagi Dan Ini Tekstur Tumisannya Itu Tidak Boleh Sampai Masih Ada Basah Jadi Diusahakan Bener-bener Kering Tumisannya Kalau Misalnya Sudah Mau Diangkat Kita Masukkan Petenya Bagi Flavis Yang Tidak Terlalu Suka Makan Peten Masih Ada Rasa Krius Krius Itu Masuk Ini Di Awal Setelah Bumbu Ditumis Tapi Kalau Aku Lebih Suka Makan Petenya Masih Krius Jadi Aku Masuk Di Akhir Masakan Kalau Kira-kira Sudah Mau Diangkat Nah Seperti Ini Flavis Ini Sudah Mateng Wain Aromanya Sudah Harum Banget Wangi Combrang Wangi Petenya Wah Ini Rasanya Akan Enak Banget Apalagi Nanti Kita Akan Makan Pakai Nasi Yang Masih Kemabul Terus Ada Tempe Goreng Sreng Atau Tempe Goreng Tepung Pokoknya Enak Banget Terima Si Banyak Yang Sudah Menyaksikan Video Flavikasi Hari Ini Semoga Kalian Suka Dan Mencobanya Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Dadah Hai Flavis Ketemu Lagi Dengan Aku Kasih Masih Di Channel Flavikasi Hari Ini Flavikasi Mau Bikin Resep Masakan Dari Usus Ayam Ini Ususnya Tadi Sudah Aku Beli Di Pasar Sudah Dalam Kederaan Direbus Tapi Di Rumah Dibersihkan Lagi Pakai Air Panas Sampai Benar Benar Bersih Ini Aku Siapkan Ususnya Sebanyak 1 Kilogram Kemudian Ususnya Akan Kita Potong Pendek Pendek Supaya Nanti Lebih Gampang Untuk Maem Kalau Sudah Dipotong Potong Kita Akan Siapkan Bumbu Bumbunya Pertama Kita Siapkan Cabai Hijau Ini Aku Pakai Banyak Banget Kurang Lebih Setengah Kilo Karena Aku Petik Sendiri Di Kebun Sekarang Kerap Kasi Tinggal Di Desa Jadi Cabai Itu Banyak Banget Di Kebun Dan Kita Bisa Pakai Banyak Ini Aku Siapkan Sebanyak Setengah Kilogram Kemudian Kita Potong 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 Agak Panjang Panjang Aja Kemudian Setelah Dipotong Potong Kita Akan Sisihkan Dan Kita Akan Siapkan Bumbu Berikutnya Kita Siapkan Bawang Putih Sebanyak 8 Siung Kemudian Bawang Kita Potong 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 Tipis Tipis Aja Jadi Hari Ini Bumbunya Diulek Semua Dipotong Bawang Putih Kita Siapkan Bawang Merah Kurang Lebih 12 Bawang Merah Kita Potong Pokoknya Masakan Hari Simpel Banget Praktis Banget Bumbunya Sederhana Banget Tapi Rasanya Enak Banget Kalau Sudah Dipotong Potong Kita Tambahkan Lagi Daun Jeruk Kemudian Daun Salam Setelah Ini Siap Untuk Masak Disini Kita Siapkan Wajan Untuk Wajannya Aku Pakai Wajan Atau Walk Pen Ini Aku Pakai Merak Merak Raven Setelah Ini Kita Siapkan Minyak Minyaknya Agak Banyak Kita Akan Goreng Terlebih Dahulu Ususnya Walaupun Tadi Sudah Direbus Kita Akan Goreng Sampai Kering Asal Matang Sudah Cukup Tadi Aduh Nanti Kalau Misalnya Sudah Matang Ususnya Itu Akan Kempes Kayak Gini Flavis Jadi Misalnya Nanti Flavis Masak Satu Kilogram Nanti Jadinya Kurang Lebih Setengah Kilogram Ini Sudah Digoreng Semuanya Sekarang Kita Siapkan Minyak Yang Baru Kalau Sudah Panas Kita Akan Tumis Terlebih Dahulu Bawang Putih Dan Juga Bawang Merah Sampai Nanti Agak Kesoklatan Dan Harum Banget Baru Kita Masukkan Kade Hijaunya Kemudian Daun Salam Dan Juga Daun Jeruk Kemudian Kita Akan Temis Lagi Sampai Nanti Harum Banget Baru Setelah Itu Kita Masukkan Usus Yang Sudah Tadi Kita Goreng Kita Makan Gula Jawa Kemudian Kita Pakai Garam Setukupnya Dan Kecap Manis Ini Kecap Manis Kurang Lebih 4 Sendok Makan Ini Kita Pakai Kecap Manis Luar Kencana Nah Ini Kita Akan Tumis Dan Kita Tidak Perlu Pakai Air Ini Kadang Kadang Walaupun Sudah Diboreng Masih Tetap Agak Basa Ini Kita Akan Tumis Sampai Nanti Bungunya Udah Larut Semua Dan Sudah Meresep Setelah Itu Tidak Lama Lama Lagi Kita Langsung Angkat Kita Siapkan Di Meja Makan Terima Masih Banyak Sudah Menyaksikan Video Klopikasi Hari Ini Semoga Kalian Suka Dan Mencobanya Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Dadah